Intro Keinginan komunitas Albaikers Bontang untuk merangkul dinas kesehatan dalam memerangi penyakit DBD yang telah memuabah di kota Bontang tampaknya harus menelan kekecewaan. Hal itu terbukti saat komunitas motor Albaikers menggelar aksi bersih-bersih dan pogging ke sejumlah RT di kelurahan Tanjung Laut. Pada minggu 28 Agustus kemarin, menurut penasehat Albaikers Bontang, sebelum kegiatan berlangsung, dirinya sudah bersurat dan berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan agar disiapkan peralatan 3M. Namun hingga hari pelaksanaan, pihak dari dinas kesehatan pun tak kunjung muncul. Kami sudah menyurat dan kami punya alat bukti. Kami ada bukti surat permintaan dan disetujui. Sehampai itu pun tidak ada eksen. Apalagi kalau tidak menyurat. Jangan hanya tidur saja dong sementara warganya sudah antri di rumah sakit seperti itu, tidak punya tempat kena DBD. Di mana rasa tanggung jawabnya? Sisi kemanusiaannya sudah tidak masuk. Kalau memang tidak sanggup bekerja, berhenti, ganti. Ganti, kalau memang tidak bisa, tidak bisa bertanggung jawab. Ini saya akan laporkan ke pemerintah ini. Dinas kesehatan tidak becus cara kerjanya. Demikian, eksposkal tim melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.